Intro Halo badminton fans dimanapun anda berada sekarang kita badminton tv dateng ke rumahnya siapa lagi udah ada bintang tamu Kita bertiga di depan ada Hendra Setiawan Ada istri tercinta Apa kabar? Jangan ditubit dong sakit Sam Oh sayang Terus saya tidak sendiri ada Nafila bareng saya dan juga ada Vidya Oke jadi episode Rangers Talk hari ini seru banget karena kita bisa main ke rumahnya Hendra dan Sansan Jarang banget ya Vidya sama Naf udah janjian dari 150 tahun Ya maaf kan orang sibuk ya Sibuk habis bertanding Eh maaf gak jadi tanding ya Tanding sekali Oh sekali Sudah masuk hitungan Sudah masuk hitungan Oke hari ini kita mau membahas gak mau yang serius-serius kayaknya ya kita mau yang santai-santai aja Yang pengen kita tanyain ke mereka adalah justru tentang Youtube channelnya mereka Tanya kenapa mulainya Gimana mulainya Kenapa pengen bikin Youtube channel Hendra apa Sansan yang jawab Saya nya Sansan Namanya yang siapa Si Yon Si Yon Nah Sandra jadi apa Sandron Awalnya gimana awalnya Ya oke 5 jam kemudian Ya kan dulu Apa ya kebayang Video anak-anak terus simpan di nomorikat nomorikatnya hilang nyari susah kan kenapa gak bikin Youtube masukin situ kan itu udah bisa selamanya dan lagi itu Russell kan waktu itu suka lihat video video di handphone ku waktu aku pakai Russell ma pinjem lama-lama masukin Youtube jadi udah mau lihat itu video yang itu oke masuk Youtube oh awalnya gitu jadi biar mamanya bisa lihat handphone gitu jadi tujuan utamanya itu sebenernya ya namanya tetap bisa lihat handphone terus jadi pertama tuh gak diedit-edit langsung aja pokoknya rekam masukin aja ke Youtube video anak-anak pertama ya gak diedit terus ternyata kok ada yang nonton ya pasti banyak wah handless tiawan dan san-san gitu loh ya aduh dicubit terus bisa biru nih kayaknya ya banyak kalau ini kayak ayunan tuh baru gak ada yang nonton ya kalau ini keluarga handless tiawan gitu loh terus-terus gimana ceritanya habis itu? ya itu udah gara-gara loh kok ada yang nonton udah lah di edit dikit di edit dikit gitu gitu terus lama-lama gimana jadi ada ide eh loancara-loancaraan nih berdua gitu ya ini ide-nya ini semua pertama apa? yang loancara pertama tuh apa? pertama Q&A oh Q&A dari kayak ada yang komen ini buat Rizal sama Hendra gitu terus pemaksaan gak pertamanya? paksaan pokoknya video yang di Youtube itu gak ada yang dia suka rela gak ada semua paksaan aku pertama doang berarti ya ini sampai sampai sekarang sampai yang oleh lena apa terus ngeplok ini-ini itu itu hasil paksaan semua gak ada yang suka rela oh tidak ada tidak pernah terjadi jadi memang kalau kelihatannya kan Kang Kang suka ngepost di IG gitu kan pemaksaan emang bener ya emang dipaksa ya itu kenyaraan kenyaraan emang kenapa sih Ken harus dipaksa-paksa kenapa gitu gak oke gitu gak pede Malu tuh jadi aku malu-maluin ya penyeimbang penyeimbang ini kan harus cahaya diri kan iya nih ya di lapangan iya bener-bener kalau depan kamera belum tentu ya mbak iya di lapangan aja dia tenang menghanyutkan gitu ya kan padahal tegang ya bener padahal tegang gak apa-apa yang penting gak ada yang tahu susah lihat hidra tegang tapi emang kesehariannya kalau Jen juga emang pendiem juga ya sih iya memang bukan konten ya bukan bukan demi konten jadi tidak tidak itu emang diam makanya sebenarnya sempat kaget kok diantara update lain malah yang muncul hendra setiawan duluan di balik youtube itu aja pemaksaan istri tapi bagus dalam hasil pemaksaan buntuknya adalah karya terus dapat kelebatan ya terima kasih iya luar biasa dipaksa terus tapi tetap bagus loh luar biasa jangan lupa subscribe nama channelnya nama channelnya Hendra Astiawan di sini dapet gold amin apa yang abis gold platinum diamond eh apa itu san itu MLM makanya san terus lo ide-idenya dari mana sih awalnya kan yaudahlah ya maksudnya iseng tapi lama-lama kan serius terus dapet ide-idenya itu gimana sebenarnya yang bilang serius belum serius masih ini lah maksudnya masih kalau ada waktu bikin gitu ya idenya kadang-kadang anak-anak yang minta misal yang kayak kemarin makan lemon itu itu anak-anak terus yang bikin apa itu anak-anak sebenarnya ini masih banyak anak-anak yang pengen kayak dia Richelle itu Richelle kepengen make up-in Hendra nah gitu sampai sekarang masih belum gold itu itu belum pemaksaan belum berhasil wah itu sih bagus banget tenang itu Richelle kepengen ngomong terus pak ma kapan katanya mau make up-in papa jadi kayak mau dandanin gitu pakai apa gitu iya oh bagus Richelle bagus kan bilang sama papa ya iya papanya dateng pak ayo gak mau terus jadi ide gak ada nih yang dateng dari Hendra gak ada ya jauhin kayak ayo ini yuk apa apa oleh 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 saya menguantarai pemain-pemain yang lain nah ayo 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 halosan kok gak mau bukan gak mau bener idenya sekalian yang tidak langsung ini nge-boost ya aku ngomong aku dia punya ide gitu tapi suruh aku yang melancara lo kan gak lucu ya kok ya kok kan gak ngerti kan iya 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 jadi kameramen iya iya salah ngerti nih nanti menarik tapi salah kapra masa yang mau wawancara sansan kira-kira yang mau wawancara jadi kameramen jadi editor semuanya maksudnya ini ini nanti setelah syuting kita lihat biru apa enggak tapi bener kalau lo mau wawancara mah top susah juga sih update kan pasti sibuk waktu aja susah iya 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 tapi buktinya dipaksa bisa ya siapa yang tidak mau diowancara Hendra Setiawan udah pertama tandem deh berdua awancaranya gitu jadi berdua awancara dimulai dari tim sendiri ganda putra tapi kayaknya bakalan berantem dulu sendiri sebelum awancara iya 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 bener-bener jadi tadi soal Youtube udah kayak gitu sekarang udah bagus banget moga-moga bisa jalan kalau mau wawancara Hendra pasti keren banget lagi di luar gitu loh iya iya apalagi depan tapi ngomongnya barat apaan ya ini aja anak lo dulu gimana si Yuchen eh kan sudah iya ulang lagi oh iya ulang lagi oh iya kok klok bareng kok malam deh iya iya shopping bareng wah itu dia yang ditunggu San San sekalian ya San ya aduh salah kalau di luar kan main oh iya fokusnya main bener-bener bener-bener di kayaknya kapten gak pernah dibuli bener-bener oke terlepas dari Youtube terus gimana sih ini kalian ketemunya tuh gimana ini dua kepribadian yang ya gak tau deh satu ke kiri satu ke kanan beda banget tapi bisa klop cerita awalnya bagaimana tuh cerita kata kapten awalnya itu kan ketemu di rumahnya ke Alvin oke yaudah terus dari Alvin itu sepupu oke Alvin Julianto sepupunya San San oke yaudah dari pertama kali ketemu itu udah SMS SMS siapa dulu yang memulai pertanyaannya pertanyaannya waduh ini di bantang dikiraku yang ngebet pokoknya dikiraku bohong dulu ya itu lah kenalan terus berapa hari seminggu pertanyaannya siapa yang pertama kali hubungin dulu itu Hendra dulu apa Sansan kenapa 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 waktu itu Maju keluar karena tertariknya kenapa karena kok kalem banget gak mungkin jangan-jangan pertama kalem dulu kalem jadi kayak gini sama-sama kalem dan pendiam ternyata ayo ayo kenapa mau buskan iban deketin lah gitu ya coba juga coba juga coba juga coba nani omae wa mou shindeiru iban deketin coba gak tapi impresi apa yang dipengenin Hendra gitu loh maksudnya kok bisa mau hubungin orang yang baik kok tau ya tau lah coba-coba apalagi cuman seminggu apa ada merdengar dari gak sakit-sakitan maksudnya jahat nih kita oke baik terus san-san merespon dengan baik sangat cepet apa pilihan gercep apa juang takut sih takutnya kenapa san baik begitu kaptennya pertama kali baru baru berapa hari kenal apa ya waktu itu aku ke mal aku sama mamanya kualifik sama kuku-kuku itu ke mal dia dia nyamperin kan mau pulang bareng diajak pulang bareng kan nakut ya baru berapa hari udah dipepe tuh ya jadi itu maksud itu maksud baik tapi sejujurnya sudah suka enggak tertarik enggak siapa aku apa dia kan san kalau dia mah jelas aku enggak ngerti waktu itu aku enggak aku enggak aku enggak aku enggak aku enggak tapi Hendra Setiawan enggak tahu aku enggak pernah karena sepupunya ya terus enggak tahu dan tidak terlalu tertarik enggak 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 akhirnya mengiakan enggak jalan bareng gitu gimana waktu itu malam itu akhirnya berikut takut tapi malam gitu bukan gara-gara dibaksa sama mamanya coblang orangnya sampai gini kamu ini takut apa kok Hendra itu lupai apa-apa gitu udah kerjasama nih itu akhirnya apa ikut tuh dari mana mal mana balik kemana sini berapa jam kesini 4 jam diputerin dulu nih Mahendra kemana gitu lho terus itu kan pertama kali di mobil berdua ngomong apa aja tuh kan dua-duanya masa lupa sih san san lu kurang ngerti badminton kan gitu terus jadi ngobrol apa gitu loh maksudnya pertama jomblo tapi dua-duanya waktu itu sama-sama jomblo nih san kan gak punya pacar saya jomblo gak tau dia itu dia maksudnya coba-coba ini bisa banseret gitu ya maksudmu bener-bener ini ngomong musik di mobil musik apaan yang diomongin nyetel aku kan daripada gak ada bahan dia kan diem aku kan yang ini daripada diem-diem an itu enggak lalu sih kan iya 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 saking ini ya nervousnya kali ya jadi dua-duanya lupa lupa-lupa asik juga buat ngobrol apa gimana aku ya pertama ya kan abis kenalan kan di Jakarta aku berapa hari ya berapa minggu seminggu kayaknya terus aku pulang Prabaya ya itu chatting-chattingan terus ya itu udah sama diomongin kan sama kualpon sama mamanya ini baik-baik gitu sebelumnya tapi udah pernah diceritain belum sebelum ketemu gitu eh lo bojodohin aja sama saudara gue siapa belum pernah maafin waktu itu sih ngomong mau dikenalin cuma gak tau kapan gitu loh ngomongin udah lama tapi gak tau kapan namanya jodoh gitu ya teman andrek dari jodoh-jodoh wah dihalas kalau sini guys coba-coba terus berapa lama jadiannya setelah itu sebulan eh kok tiga bulan bulan gak eh bulan lebih oh sebelum pdkp terus jadian oh pindah mau langsung ini pertanyaan kejujuran awalnya terpaksa mau-mau iya udahlah mau lah yang satu juga itu pindah sih keluarganya serius serius jadi waktu itu kan lah ya gimana loh dia ini ya nembaknya lewat SMS SMS tapi akhirnya pernah marah marah ya marah marah ke aku gak pernah kok ke aku ke orang-orang aja gak pernah kok tuh sekarang ini meledak-medak ya kapan kapan ya matidur 傷at Amen hai 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 ok Terima kasih.